Dulu Imam Mahabih Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali Dalam kitab Ihya Di kitab Ihya itu ada 6.000 sampai 7.000 hadir Ada orang-orang yang mengkritisi kitab Ihya Itu urusat terutama orang-orang Wahbi Kitab Ihya itu kitab yang mengadang-adadalilnya semuanya Do'if dan seterusnya Diviralkan Ada satu ulama yang diam-diam mengumpulkan Mengumpulkan muridnya Ulama ahli hadis mengumpulkan muridnya Untuk membuka kitab Ihya Dari belakang sampai ke depan Untuk mentahric riwayat-riwayat hadis yang ada dalam kitab Ihya Selama sekian tahun Karena dibuka satu hadis Dicari perowinya dalam kitab apa Nomor berapa Sampai sekian tahun Setelah selesai diviralkan Ternyata setelah dipelajari Isinya kitab Ihya 7.000 hadis itu 6.980 sekian Itu semuanya hadisnya suhih Hanya urusannya belasan Beliau tidak berani mengatakan itu hadisnya Do'if Hanya bilang Saya mencari belum ketemu Itu namanya Adab Bukan melihat langsung Dia bilang ini Do'if Ini gak ada riwayatnya Orang yang ahli saja Meneliti setelah menemukan 7.000 hadis itu 6.900 sekiannya suhih Sisa sekian sedikit belasan itu Beliau tidak berani komentar ini Do'if Mengomentarinya Saya belum menemukan Nanti masih diikhtiarin lagi Artinya Di atas 95% Atau 99% Ucapan dan tuduhan orang itu salah Makanya Kita tidak diajarkan Untuk mudah menghukumi orang lain Dengan tidak ada Dalilnya Yang pas adalah Mungkin saya belum tahu dalilnya Apalagi model kaya kita-kita ini Yang ngaji Gak jelas Kapan mutolahnya Ya kan Yang sudah mutolah saja Menemukan seperti itu Itulah Pentingnya yang namanya Adab Ya Kapan mutolahnya Kapan mutolahnya Kapan mutolahnya Kapan mutolahnya Kapan mutolahnya Terima kasih.